cara mengatasi layar HP Oppo yang bergaris atau mungkin berkedip ya di beberapa HP sambil tunggu intro ini ada baiknya kalian tekan tombol subscribe agar gak ketinggalan trik menarik lainnya jadi itu penyebabnya adalah karena layarnya mungkin udah IPS jadi dia agak rentan terhadap dengan benturan ketika kalian tidak sengaja menjatuhkan atau menekan atau ini terlalu lama disakuin selananya terlalu ketat dan lain-lain itu bisa menyebabkan si LCD nya ada tekanan ya dia sedikit tertekan jadi mengakibatkan seperti ini guys ini tuh udah tingkat parah ya disini aku juga mulainya pertama kali dulu karena gara-gara tripod atau holder HP yang dicapitkan disini cuma lama-kelamaan ini juga pernah kebanting atau ketimpa sama barang yang mungkin berat dulu itu ketimpa sama mobil-mobilan Hot Wheels kayak gini guys warnanya merah ya dulu yang nimpah ini atau mungkin nimpah meja disebelahnya kayak gini tapi efeknya dia bisa merusak LCD kayak gini untuk cara mengatasinya ini tergantung dari seberapa parah kasusnya kalau kasusnya ringan itu kamu bisa matiin kayak gini diusap lalu dinyalain lagi dia bisa normal cuman normalnya itu hanya sementara aja guys jadi dia nggak bisa permanen normal kembali lagi jadi dia setelah beberapa saat akan muncul layar yang putih atau garis-garis lagi karena ini enggak bisa bertahan lama dengan backlight yang ada di LCD ini atau cahaya dari lampu LCD ini yang ada di sini kita bisa lihat di sela-sela ini ya Nah ini tuh backlight dari cahaya yang ada di dalam mesin atau di HP ini Oke jadi gimana cara mengatasinya yang kedua itu kamu bisa melakukan penghapusan data karena mungkin bisa jadi ini itu disebabkan juga karena setelah update misalkan kalian update OS di sini ada color OS yang versi nah ini nge-freeze ya kita matiin lalu nyalain lagi buat update versi color OS terbaru sini ada pembaruan perangkat tenak kalau di sini kamu udah ke versi terbaru ada kemungkinan nggak cocok dengan versi terbaru ini atau kalau misalkan HPnya udah terbentur jatuh atau yang lain itu belum tentu dia langsung bereaksi ya Jadi ketika di saat pembaruan baru dia bereaksi seperti ini bisa jadi karena tidak kuatnya sebuah software yang ada di dalam solusinya kamu bisa reset dulu hapus pengaturan pabrik di sini ada riset kayak gini ya riset ke setelan pabrik kayak gini kamu klik yang semuanya lalu dia hapus semua data dan harus masukin kata sandi juga nanti bakalan menghapus semua data-data yang ada cuman kalau masih nggak bisa juga gagal juga kamu bisa ganti LCD LCD HP Oppo kisaran 100.000 sampai 300 atau 200 ribuan tergantung dari TV nya atau ada juga yang kualitasnya lebih murah lagi biasanya dari incel jadi itu dia tiga cara untuk mengatasi layar HP Oppo yang bergaris atau berkedip atau kayak gini guys sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax